Berdasarkan cerita disertai sejumlah referensi diperoleh, alasan sehingga kata Benggabula tidak boleh sembaran di ucapkan lantaran memiliki kaitan erat dengan legenda putri raja di tanah Kaili. Menurut kisah, zaman kerajaan dulu ada seorang perempuan cantik bernama Randa Antofea. Dia adalah anak dari Raja Kaili. Sebagai mana makna dari namanya, Randa Antofea memiliki arti putri yang disayangi. Kisah tentang Randa Antofea ini cukup dikenal di tanah Kaili, yang makin dipopulerkan lagi oleh almarhum Hasan Bahasyuan melalui lagu ciptaannya berjudul Randa Antofea. Legenda ini secara umum menggambarkan kisah pilu yang dialami Randa Antofea, kala itu ia diserang penyakit yang dianggap menular. Karena tidak ingin penyakitnya menjangkiti penduduk kerajaan, Randa Antofea pun diasingkan di tempat yang jauh dari penduduk. Tekad mengisolasi juga demi menuruti permintaan warga yang takut terhadap penyakit dideritanya, demi menyelamatkan penduduk dari wabah. Dapat dimanifestasikan sebagai wabah coronavirus disis atau COVID-19 saat ini. Hanya saja dalam kisah tersebut, ada yang mengatakan kalau penyakit yang diderita Randa Antofea adalah penyakit kulit. Dalam pengasingan yang jauh dari orang tua yang ia sangat sayangi, Randa Antofea hanya bisa memohon doa kepada pemilik dan pencipta alam raya agar penyakitnya disembuhkan. Berkat doanya, sang pencipta mengirimkan seekor kerbau putih benggabula. Kerbau tersebut kemudian menjadi penyebab kesembuhan penyakit Randa Antofea. Bahkan atas kuasa Tuhan, wujud Randa Antofea pun bertambah cantik. Kabar kesembuhan putrinya pun sampai ke telinga Raja Kaili, Madika Kaili. Raja kemudian memerintahkan orang-orang di kerajaan untuk memanggil putri tercintanya kembali ke kerajaan. Raja Kaili kemudian menggelar kesyukuran atau dalam bahasa Kaili ada salama, atas kesembuhan dan kembalinya Randa Antofea. Benggabula, pemali untuk disebutkan. Randa Antofea menceritakan kepada Raja dan penduduk tentang cerita proses kesembuhannya. Konon, dalam legenda ini, Raja mengambil sebuah tindakan serupa janji dan keputusan untuk tidak menyebut sembarangan kata Benggabula. Konon, sejak itu, Benggabula pemali untuk disebutkan. Tidak sedikit suku Kaili, secara khusus orang tua melarang anaknya atau siapa saja menyebut sembarangan kata Benggabula. Alasan pelarangan tersebut, mungkin, memiliki makna dalam menghargai keputusan Raja, menghargai kisah Randa Antofea, menghargai legenda dari leluhur, dan mungkin juga menghargai apapun termasuk hewan sejenis kerbau, maka sebab itu semua adalah ciptan yang maha kuasa. Lirik dan arti lagu Randa Antofea, ciptaan almarhum Hasan Bahasyuan, Tessa Ananumadika Kaili, kisah anaknya Raja Kaili, Mesangakai Randa Antofea, bernama Randa Antofea, Nipaliri Tanah Jambali Rangan, Kasihan, diasingkan di tempat yang jauh hutan, Pemperapi Entodeari Madika, permintaan orang banyak penduduk terhadap Raja, Alamasalamanu Natana, supaya, demi keselamatan kampung, Naasirara Iranda Antofea, kasihan Randan Antofea, sedih. Baturusi Perapi Entodea, menuruti permintaan orang banyak, Bapalaisi Totuamba Potofena, meninggalkan orang tua yang dia sayangi. Damo Doana Ritupu Alata'ala, hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Alarapaka Foeduana, agar disembuhkan penyakitnya. Kuasa Tupu Alata'ala, kuasa Tuhan, Nipakatukana Benggabula, dikirimkan kerbau putih, Nompaka Foedua Iranda Antofea, menyembuhkan penyakitnya Randa Antofea, Gadisku yang kusayang. Hai mo hai na jadi niposabana, itulah jadi penyebab kesembuhan. Nombali na tambai kagayana, jadi bertambah cantik. Nakarabamu Ritotuana, terkabar di orang tuanya. Madikataritana Kaili, Raja di Tanah Kaili, Nitudunamo Nipekipokiona, perintah Raja, disuruh panggil. Manjili Rapofiaka Adana, ulang kembali untuk dibuatkan adatnya. Moviaka Adasalamana, dibuatkan adat kesyukuran, keselamatan, ungkapan selamat. Itulah kisah legenda Randa Antofea, yang dikaitkan dengan Benggabula, ada pun kebenarannya dari kisah ini, dan lagunya pun terkenal dan populer di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah. Salam Bumata semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!